Halo guys Mbak Minjil disini mobil listrik mungil pasti kebanyakan orang-orang akan selalu menjurus kewuling iri avi yang kerap kali dibicarakan tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ada juga loh satu mobil sejenis yang tak kalah menarik mobil ini ialah DFS kami di avi kalian penasaran kan dengan mobil ini guys ini dia buat tempat orang pakai AC mobil listrik mungil idaman anak milenial versi dari NHIS mobil listrik mungil asal Cina kalau kalian sedikit asing dengan brand DFSK perusahaan ini merupakan pabrikan otomotif asal Cina iya sama seperti wuling saudaranya yang sudah mulai menggeliat dalam perhelatan dunia otomotif Indonesia sendiri PT Soko Nindo Automobile ialah agen pemegang merk dari DFSK dari sisi tampilannya bisa dilihat dengan jelas mobil ini tuh memang mungil seperti wuling iri avi soal dimensi di atas kertas DFSK mini avi mempunyai panjang 2.995 mm lebarnya 1.495 mm dan tingginya 1.640 mm monitor menyual desainnya DFSK mini avi ini memiliki bentuk boxy kemudian kombinasi desain grill dan headlamp terlihat simpel begitu juga bagian belakangnya simpel namun terlihat fituristik berkat kaca yang tergolong lebar serta tampilan bumper yang padat untuk menambah kesan imut mobil ini pun disematkan velg berukuran 12 inci serta penggunaan band dengan profil 145 per 70 sayangnya meski tampilannya yang luar itu imut dan modern lampu utamanya tuh masih menggunakan halogen alias belum menerapkan jenis bohlam LED mungkin tujuan penggunaan lampu bohlam atau halogen untuk menghemat biaya produksi ya guys spesifikasi dapur pacu dan interior DFSK mini avi memiliki motor listrik berkode TZ144X07A yang mengeluarkan tenaga hingga 25 kW atau 34 hp dengan torsi puncak 100 nm baterai yang ditanam berjenis lipo atau lithium iron phosphate yang mempunyai tegangan 115,2 volt dengan arus 120 ampere-hour dengan menggunakan baterai ini pada posisi penuh cirak perjalanan yang dapat ditempu mencapai 180 km berdasarkan pengujian Cina like duty vehicle test cycle atau CLTC untuk pengisian baterainya menggunakan daya 2200 watt baterainya pun bisa penuh dalam waktu sekitar 6 jam atau hanya dalam waktu 2 jam saja dengan pengisian 7 kW soal interiornya dari kabar yang beredar nih pada bagian tengah dari DFSK mini avi terdapat head unit touchscreen yang bisa beroperasi untuk kebutuhan entertainment serta informasi kendaraan selanjutnya untuk cluster meter menggunakan layar LCD berukuran 7 inci menariknya lubang ventilasi AC hadir dengan desain yang artistik RENCANA PENJUALAN diketahui tampilnya DFSK mini avi ini guys merupakan sebuah bentuk riset pasar dari perusahaan hasil riset ini tentunya akan berpengaruh pada rencana penjualan entah itu diimport secara utuh atau diproduksi langsung di tanah air karena diketahui DFSK sudah mempunyai pabrik sendiri di kawasan Cikande Banten mobil ini pun telah kerap kali ditampilkan mulai dari VAVS 2022 GIAS 2022 bahkan pada sebuah pameran tunggal yang diselenggarakan sendiri oleh DFSK di Surabaya dikabarkan soal harganya sendiri rencana mobil ini pun akan dibanderol pada rentang 230 hingga 250 jutaan dan kabar baiknya lain adalah rencananya mobil ini akan mulai dijual tahun depan wah makin menarik nih ya perhelatan mobil listrik yang ada di Indonesia jadi gimana menurut kalian apakah DFSK mini avi nanti akan mendapatkan sambutan yang baik di pasar Indonesia share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya dukung terus channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya